Yo guys, ketemu lagi dengan kita disini masih di segmen sekelebat info Dimana nanti disini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tunya guys Oke, hari ini tanggal 4 April ya, 2023 guys Di hari Selasa Kita ingatkan ya, buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada Baik di tempat kerja, di tempat liburan, ataupun di tempat-tempat yang lain guys Khususnya tempat-tempat yang rame ya, karena di luar sana itu banyak sekali penyakit ataupun virus yang masih merajalela yang mengancam kesehatan kita guys Jadi kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap Seperti yang terlihat dari data coin market cap disini mengalami kenaikan ya, meskipun tipis di 1,02% Dan tentu saja ini adalah kontribusi dari bitcoin dan juga teman-temannya Gimana untuk bitcoin? Untuk saat ini masih tipis guys pergerakannya di 0,12% Masih merah ya dalam waktu 24 jam Untuk Ethereum naik di 1,08% BNB di 0,81% Masih merah ya guys Dan juga SRP juga masih merah Untuk SRP ini cukup lumayan di 3,38% Dan yang cukup keren disini guys, kalian bisa lihat ya Untuk Dogecoin dalam beberapa jam terakhir ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan Dan pada saat ini masih di posisi 24% untuk kenaikannya guys Ini keren banget Dan pertanyaannya apa yang menyebabkan Dogecoin ini naik? Nanti kita akan baca infonya guys Karena cukup menarik ya Dan kalian bisa lihat disini untuk posisinya ya Dogecoin ini sudah menggeser Cardano guys Ini cukup keren Dan kalau kita lihat rata-rata untuk pergerakan altcoin masih belum terlalu beda jauh Rata-rata antara 1-3% ya untuk perubahannya Dan kita lihat pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri Seperti yang terlihat dalam cat disini ya Untuk Close Candle nya masih merah guys Tapi kalau kita lihat disini ya Ada Shadow yang cukup panjang di bawah ya Dan ini membuktikan adanya indikasi aksi beli yang cukup besar juga ya Dan masih tertahan di area garis MA20 ini guys Untuk Time Frame Daily guys Dan kemungkinan ini akan membuat tekanan belinya akan lebih besar Dan mencoba retest lagi di area ungu ini guys Dan jika ini valid ya Bisa saja ini menjadi awal untuk menembus area ungu ini Dan mencoba retest di area Rp30.000 ini guys Kita doakan aja semoga seperti itu ya skenario nya ke depannya Dan kalau kita lihat ya beberapa hari ini Memang pergerakan dari Bitcoin masih belum bisa dibilang ada pergerakan yang signifikan ya Karena di luar sana juga masih belum terlihat adanya perubahan Ataupun berita-berita ekonomi yang cukup masif ya Meskipun banyak sekali tekanan-tekanan dari negara-negara di luar Amerika Serikat ya Yang enggan menggunakan dolar guys Sehingga para investor pun mencari alternatif lain ya Selain mengalokasikan duit mereka ke dolar Dan mereka lebih cenderung untuk memasukkannya ke aset-aset yang lebih beresiko Contohnya mungkin di stock market ataupun di crypto ini guys Dan sebagian ada di emas juga Dan ini cukup menarik ya untuk diikuti Dan seperti yang tadi diinformasikan ya Di depan bahwa Dogecoin ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan Terlihat dari pergerakan grafiknya guys Di time frame daily ya untuk Dogecoin Tether USD Di sini terlihat sekali ya untuk pergerakannya cukup signifikan banget guys Kalau kita lihat ini hampir 30% untuk kenaikannya Ini keren banget Nah pertanyaannya apa yang menyebabkan Dogecoin ini naik guys Nah di sini ada informasi yang cukup menarik Seperti yang dilansir ya dari finbol.com Bahwa Dogecoin ini meroket setelah Elon Musk guys Secara acak mengubah icon Twitter menjadi Dogecoin guys Nah ini menarik ya Kita lihat aja dulu ya seperti apa logonya Nah di sini kalian bisa lihat ya logo Twitternya itu sudah tidak berupa burung warna biru ya Tapi berubah logo Doge Nah ini menarik ya Dan tentu saja ini membuat spekulasi ya dari beberapa pihak tentang Dogecoin Ataupun logo Dogecoin ini guys Bisa saja mereka berspekulasi bahwa kedepannya mungkin memang benar Dogecoin ini akan digunakan sebagai paymentnya ya Yang akan digunakan di Twitter nanti Dan inilah yang membuat harga dari Dogecoin ini meroket seperti ini Dan ini pun masih belum ada tanda-tanda untuk turun guys Meskipun sempat turun sedikit ya Tapi kalau kita lihat di sini tampaknya tekanan belinya masih besar Karena spekulasinya juga masih besar guys Dan kita tunggu aja nanti seperti apa Oke kita baca informasinya dulu ya Jadi mata uang crypto meme ini ya Telah menyaksikan ledakan pasar yang tiba-tiba karena harga Dogecoin dengan kodenya Doge Ini mulai naik tajam ya pada hari Senin kemarin guys Penyebab utama untuk lonjakan harga ini adalah keputusan dari Elon Musk ya Yang secara acak mengubah icon Twitter di dashboard pengguna menjadi Dogecoin guys Akibatnya Doge melonjak lebih dari 22% pada saat artikel ini ditulis Karena harga mata uang crypto ini melonjak dari harga 0,077 dolar per Doge Menjadi 0,097 dolar dalam hitungan menit guys Ini keren banget ya Seperti yang terlihat dari grafik disini guys Jadi seiring dengan meningkatnya hype seputar berita tersebut Sekitar 1,7 miliar USD telah dipompa ya Kedalam kapitalasi pasar Dogecoin dalam waktu yang singkat ini guys Mendorong kapitalasi pasar coin meme ini Mencapai 12,76 miliar dolar Angka tertinggi ya sejak Desember 2022 Dan sudah menyalip kapitalasi pasar dari Cardano guys Ini keren banget ya Ketertarikan Elon Musk terhadap Dogecoin Jadi Elon Musk ini sangat tertarik banget dengan Dogecoin ini guys Sehingga yang dapat ditelusuri kembali ke tweetnya yang tentang mata uang crypto tersebut pada awal 2021 kemarin Dia awalnya mentweet Doge dan memposting meme dengan logo Dogecoin Yang menyebabkan nilai mata uang crypto tersebut melonjak lebih dari 50% guys Sejak saat itu ya Elon Musk telah menjadi pendukung vokal untuk Dogecoin Menyebut dirinya sebagai Dogefather Dan secara teratur mentweet tentang mata uang crypto tersebut guys Pada Mei 2021 Ia bahkan menyebut Dogecoin selama penampilannya ya di Saturday Night Live Yang menyebabkan nilai mata uang crypto tersebut anjlo guys Terlepas dari volatilitasnya ya Elon Musk terus mengungkapkan ketertarikannya pada Dogecoin Menyatakan bahwa ia yakin Dogecoin memiliki potensi untuk menjadi mata uang internet Dan bahkan menyarankan agar SpaceX ini akan menerima Dogecoin guys Sebagai pembayaran untuk layanannya guys Ini keren banget Banyak yang berspekulasi ya tentang mengapa Elon Musk sangat tertarik dengan Dogecoin ini Dengan beberapa orang mengatakan bahwa ini hanyalah sebuah lelucon Atau cara untuk mengacaukan pasar mata uang crypto saja Namun Elon Musk telah menyatakan bahwa ia benar-benar percaya pada potensi Dogecoin Terutama sebagai cara untuk memfasilitasi transaksi peer-to-peer Dia juga menyorot ya aspek komunitas Dogecoin Yang dia lihat sebagai kekuatan positif ya untuk mempromosikan inklusivitas dan kesenangan di dunia cryptocurrency guys Sementara beberapa kritikus telah mengabaikan ketertarikan Elon Musk ini pada Dogecoin ya Sebagai gangguan dari usahanya yang lebih serius Yang lain melihatnya sebagai indikasi pendekatannya yang tidak konvensional Dan berpikiran maju terhadap bisnis dan inovasi guys Ini menarik ya Kita lihat aja nanti kejutan apa lagi yang akan diberikan oleh Elon Musk ini guys Dan ternyata Elon Musk ini masih sakti ya Hanya menggantikan logo Twitter saja Sudah bisa memompah harga Dogecoin seperti ini guys Belum lagi kalau memang nanti Twitter benar-benar resmi menggunakan Dogecoin Sebagai payment resminya yang digunakan di platform Twitter ini nanti kedepannya Ini keren banget pasti Oke kita tunggu aja seperti apa kejutannya nanti ya Dan kita lanjut informasi berikutnya Dan ini cukup menarik guys untuk informasinya Seperti yang kita lihat disini ya Kita lihat dari akun Twitter Bitgate Brice Dimana untuk website dari QBrace Ini sudah launching guys Dengan alamat di qstripbrice.com guys Kalian bisa klik aja langsung di Twitternya Dan ini adalah tampilan awal ya Dari website QBrace ini guys Kalian bisa lihat disini ya Ini adalah contoh dari Electric Mobile Dari QBrace ini guys Cukup menarik Kalau kalian lihat ya Nah ini adalah contoh-contoh yang lain Ini adalah penampakan dari interior mobilnya Keren juga ya Nah sekarang kita coba lihat ya Apa aja sih yang ditawarkan dari website ini Kita lihat disini untuk QBrace-nya Mempunyai beberapa keunggulan ya Yaitu long range atau kilometer yang dapat ditempuh ya Itu sekitar 600 km guys Ini cukup jauh juga Untuk fast charging-nya Dalam per jamnya itu 0,76 guys Dan jarak tempuhnya Dari 0 sampai 100 km per jam Itu mencapai 7,9 detik guys Ini cukup kencang juga ya Kemudian disini tentu saja safety akan menjadi prioritas dari QBrace ini Kalian bisa baca di sini untuk lebih lengkapnya Kemudian ini sangat nyaman banget Untuk desainnya ya Khususnya untuk interior Kalian bisa lihat sendiri nanti disini Jadi kesannya tuh modern banget gitu guys Nah kemudian disini ada beberapa tipe ya Dan untuk sekarang yang sudah tersedia Itu adalah model dari SUV QB1 guys Kemudian disini ada tipe QM1 Tapi tampaknya masih coming soon ya Jadi belum ada preview untuk produknya seperti apa Kemudian ada tipe QS1 guys Ini juga masih sama Masih coming soon Kemudian dari untuk QBrace itu sendiri ya Kita bisa klik disini Kalian bisa baca untuk lebih lengkapnya ya Untuk QBrace Jadi QBrace adalah perusahaan kendaraan elektrik Atau listrik Atau EV Yang telah mendapatkan dukungan dari projek crypto Bitgate Kemitraan strategis ini bertujuan untuk merevolusi industri otomotif Dengan mengintegrasikan teknologi blockchain ke dalam kendaraan listrik guys Dengan demikian QBrace bertujuan untuk meningkatkan efisiensi Keamanan dan keandalan kendaraan mereka Kalian bisa baca untuk lebih lengkapnya Nah disini untuk perusahaan dari QBrace ini ya Terletak di Perancis guys Tepatnya di alamat 78 Camps Elysis Avenue Paris, Perancis guys Dan ini untuk kontak alamat emailnya ya Kalian bisa cek sendiri nanti disini Untuk twitternya juga ada Di at Q underscore Brace Nah disini ada yang cukup menarik guys ya Kalau kita lihat di twitternya guys ya Di kolom komentar ini disebutkan ya Bahwa model dari mobil QBrace ini Dibilang mirip banget guys Dengan salah satu perusahaan mobil juga Yang disebut Lip Motors guys Nah ini adalah model Lip Motors Dengan tipenya Lip Motor C11 guys Nah disini pun dari pihak Bitgate itu sendiri ya Memberikan jawaban bahwa Brace ini tidak terkait dengan Lip Motors guys Dan pembuatan mobil listrik ini melibatkan outsourcing di pabrikan Cina ya Meskipun perusahaan kami terdakar di Perancis Keputusan ini dibuat oleh Brace untuk mengurangi biaya produksi tinggi Yang terkait dengan manufaktur internal guys Dan disini untuk komponennya Menggunakan OEM guys Atau OM ya Jadi OM ini bekerja dengan menyediakan komponen Atau suku cadang ke perusahaan lain Yang mengintegrasikannya Kedalam produk jadi mereka sendiri Dan OM ini biasanya menyesuaikan desain Berdasarkan spesifikasi dan kebutuhan pembeli guys Dan merek ini ya Telah membentuk kemitraan dengan pabrikan Cina Untuk model khusus ini Meskipun desain awalnya itu bukan milik dari Bitgate ini sendiri guys Kami bekerja sama dengan perusahaan Cina Untuk menghadirkannya ke merek dari Qbrace ini Individu yang meminta bukti perusahaan atau produsen kami Dapat menghadiri acara peluncuran kami yang akan datang di Dubai Untuk memverifikasi semua informasi secara fisik guys Jadi karena banyak merek menggunakan pabrikan yang sama Dan proses pembuatannya mengikuti pendekatan OEM Maka kami berhak memperkenalkan kendaraan dengan nama merek kami sendiri guys Ini adalah jawaban dari Bitgate ini untuk project Qbrace-nya Dan buat teman-teman yang mungkin tertarik Untuk bisa mendapatkan mobil Qbrace ini Untuk model yang SUV QB1 Ini sudah bisa kalian pesan guys Kalian bisa klik aja di sini Untuk order and pay with cryptos Kalian bisa klik Nah nanti di sini kalian tinggal isi aja untuk kolom-kolomnya guys ya Nama kalian Berupa individu atau perusahaan Kemudian email Kemudian nomor teleponnya Dan pilih untuk modelnya ya Dan untuk sementara Tersedia untuk SUV QB1 Untuk warnanya ada merah, silver dan juga black Kemudian negara pengirimannya mana Nah untuk pembayarannya di sini ada pilihan Untuk fiat atau crypto ya Kalau fiat ini mungkin akan menggunakan dollar ya Dan untuk crypto ini masih belum jelas Apakah akan menggunakan token price Atau bisa menggunakan koin-koin yang lain Mungkin yang sudah lazim ya Untuk pembayaran crypto Seperti Bitcoin, Litecoin Atau mungkin Doge Bisa saja ya Jadi di sini belum jelas ya Untuk crypto pilihannya apa Jadi buat kalian yang tertarik untuk ingin memiliki QBrace ini Bisa kirim aja permintanya di sini ya Oke cukup menarik Dan kita tunggu juga ya Untuk model-model yang lain Karena cukup menarik juga ya Nanti kalian bisa pelajarin sendiri untuk lebih lengkapnya ya Dan kita lanjut untuk informasi berikutnya Kita lansir dari watcher.guru Dan ini juga cukup menarik infonya Dimana patokan minyak Dubai guys Akan menjadi pusat perhatian Karena Rusia dan India Ini meninggalkan patokan brand Atau brand benchmark Nah ini menarik ya Jadi dalam kesepakatan yang baru saja Dinegosiasikan untuk mengirimkan minyak Rusia ke India Rosneft sebagai produsen minyak besar di Rusia Dan juga Indian Oil Corp Sebagai perusahaan penyulingan terkemuka Telah setuju ya Untuk menggunakan patokan harga minyak Dubai guys Kedua perusahaan ini dikendalikan oleh negara Langkah ini dipandang sebagai langkah Yang berpotensi meninggalkan patokan standar brand Yang merupakan standar Eropa yang telah lama ditetapkan guys Hal ini tercaya membuat kita pada sebuah pertanyaan ya Apakah Rusia akan berpaling dari patokan brand? Nah ini cukup menarik juga guys Nah pertanyaannya di sini ya Mungkin kalian belum tahu Apa sih Dubai Oil Price Benchmark Atau patokan harga minyak Dubai ini Jadi patokan harga minyak Dubai juga merupakan mekanisme penetapan harga ya Seperti patokan brand untuk minyak mentah Dan perbedaannya adalah bahwa ini adalah patokan yang lebih umum untuk pasar Asia guys Dan ini adalah patokan yang digunakan sebagai referensi harga untuk kontrak spot Dan juga forward untuk minyak mentah Dubai Sementara patokan brand dicatat dalam dolar dan digunakan oleh perusahaan-perusahaan minyak dan pedagang Eropa Dan patokan Dubai ini diukur dalam fateh Kemudian Rusia beralih ke patokan Dubai ini guys Atau Dubai Benchmark Menurut routers dan sumber-sumber mereka yang dekat dengan masalah ini ya Perkembangan ini merupakan bagian dari pergeseran keseluruhan dalam penjualan minyak Rusia di Asia Setelah Eropa menolak minyak Rusia setelah invasi mereka ke Ukraina kemarin guys Salah satu eksekutif Rosneft menyatakan pada awal tahun ini bahwa wajar ya Jika harga minyak Rusia ditentukan di luar Eropa sekarang Dan Asia telah muncul sebagai pembeli terbesar minyak Rusia sejak Barat menjatuhkan sanksi pada ekspor minyak Rusia ini guys Berdasarkan kesepakatan baru yang berlaku mulai 29 Maret Rosneft akan melipat gandakan penjualan minyak ke India yaitu Indian Oil Corpse Sebuah kilang minyak milik negara guys Dan Rosneft ini dapat menjual hingga 11 juta barel ya per bulan ke Indian Oil Corpse Untuk tahun fiskal baru mereka yang dimulai pada tanggal 1 April Minyak akan dijual dengan harga patokan Dubai dan didiskon menjadi sekitar 8-10 dolar saja guys per barel Wow ini keren banget ya Dan tentu saja ini akan menjadi sebuah tekanan lagi ya untuk krisis di Amerika guys Khususnya di Eropa ya kalau kita lihat disini Dan apakah keputusan ini akan berpengaruh terhadap harga minyak dunia Karena Rusia dan India ini bukanlah konsumen yang kecil ya Mereka adalah dua negara besar juga guys Ini keren banget Dan kita tunggu aja nanti efeknya seperti apa ya Untuk harga minyak kedepannya guys Kemudian informasi terakhir Ini berhubungan dengan Binance Kalau kalian mengikuti beritanya ya bahwa ada desas-desus kalau si CZ ini ditangkap guys Nah disini kita langsung dari theblog.co ya Bahwa Binance ini menyangkal bahwa Changpeng Zhao menghadapi Red Notice dari Interpol guys Kita baca informasinya ya Jadi Binance membantah rumor yang mengatakan bahwa kepala eksekutifnya yaitu Changpeng Zhao atau biasa disebut CZ ya Sedang menghadapi permintaan Red Notice yang dikeluarkan oleh Organisasi Polisi Kriminal Internasional atau Interpol Untuk mencari dan menangkap pendiri kripto ini guys Dan dia menjawab bahwa rumor ini tidak benar Kata jurubicara tersebut dalam sebuah pernyataan melalui email kepada theblog Rumor tersebut yang diperbesar ya oleh tokoh kripto Twitter Kobi Memicu penurunan harga token BNB Binance ya Serta pasar yang lebih luas Kemudian dalam sebuah tweet Kobi juga membagikan urutan angka dan huruf yang dienkripsi menggunakan fungsi hash SHA-256 Seperti yang dilaporkan oleh Coindes Binance telah menemukan dirinya berada di garis bidik regulator Amerika Serikat Dengan Komisi Perdagangan Berjangka Komoriti Mengumumkan bulan lalu ya sebagai tindakan pendakangan hukum perdata terhadap bursa Keluan tersebut menuduh CZ dan Binance melanggar undang-undang pertukaran komoditas dan peraturan CFTC lainnya Untuk informasi saja Red Note S ini adalah permintaan kepada penegak hukum di seluruh dunia guys Untuk menemukan dan menangkap seseorang sambil menunggu ekstradisi, penyerahan diri, atau tindakan hukum yang serupa guys Dan tentu saja ini sedikit banyak membuat harga dari BNB ini turun ya Kalau kita lihat kemarin sempat turun cukup lumayan di sekitar $300 ya Tapi sekarang sudah mulai naik lagi dan masih tertahan di MA50 untuk time frame dailynya guys Dan seperti biasa ya CZ ini selalu diserang oleh orang-orang yang mungkin tidak suka Untuk kesuksesan CZ ya dalam arti ini adalah Binance yang merupakan exchange terbesar ya di dunia Dan tentu saja tim dari CZ ini dan juga Binance ya harus siap menghadapi semua tuduhan ataupun cobaan-cobaan ini ke depan guys Karena banyak banget ya bisa dibilang CZ ini musuhnya dimana-mana guys Dan yang paling kelihatan itu kemarin ya waktu FTX jatuh itu Oke kita tunggu aja nanti perkembangan ataupun drama dari si CZ ini khususnya ya Mau dibawa kemana guys dan apakah Binance ini akan tetap bertahan Kita tunggu aja nanti seperti apa Dan buat teman-teman semua kalian bisa tulis ya pendapat kalian untuk informasi-informasi tadi Nanti kita bisa ngobrol banyak ya di dalamnya Dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya Peace Sub indo by broth3rmax